Bapak Ibu guru salam sehat untuk kita semua materi pagi ini adalah apa peran saya sebagai guru materi ini diambil dari platform Merdeka Mengajar dapat diunduh melalui HP Android kita atau dari laptop kita masing-masing. Apa yang membuat Anda atau Bapak Ibu guru semangat datang ke sekolah? Apakah karena kita melihat wajah-wajah murid yang selalu menengadah kepada kita saat kita mengajar? Ataukah saat kita sangat semangat melihat murid berkembang dalam belajar mereka dari hari kemarin? Atau kita sangat senang saat membawa alat peraga yang sangat seru untuk kita tunjukkan kepada murid-murid? Apa kira-kira yang membuat Bapak dan Ibu guru semangat untuk datang ke sekolah? Kita sebagai guru memberikan peran dalam hal transfer semangat. Semangat ini akan terasa hingga masa depan murid. Saat kita mengajar dengan semangat, maka kelak murid-murid kita akan ingat. Semangat itu akan mereka tularkan di lingkungan mereka masing-masing. Apakah saat mereka menjadi pemimpin dalam suatu rapat atau perusahaan, mereka akan men-transfer atau mencerminkan semangat yang berasal dari kita. Sebagai guru, kita juga memberikan energi yang luar biasa. Yang akan dibawa murid hingga kelak mereka bekerja. Energi tersebut dapat berasal dari setiap tutur kata, tindakan, motivasi, dorongan yang dapat kita berikan setiap hari di kelas maupun saat mereka bermain di lingkungan sekolah. Nah sekarang kita dapat melihat era digital. Saat anak-anak atau murid fasih menggunakan gadget, mereka dapat menjangkau informasi lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Apa yang perlu kita relevankan untuk mengajar di era digital ini? Untuk mengajar dalam konteks murid yang sangat dekat dengan internet dan teknologi, dan konteks zaman dengan pertumbuhan globalisasi, komunikasi. Apa yang perlu kita relevankan? Kita dapat melihat bahwa murid masih membutuhkan sosok guru. Peran kita sebagai guru adalah mendampingi murid untuk mencapai tujuan belajar mereka. Kihajar Dewantara memberikan sebuah tulisan yang dapat kita kutip. Guru memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha untuk mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Jadi guru adalah pendamping dalam menumbuhkan kecakapan hidup anak. Hingga kelak mereka akan mandiri dan berdaya dan bahkan akan membentuk budaya mereka di masa depan. Sehingga setiap tindakan kita di kelas akan bagikan benih yang akan tumbuh menjadi sebuah budaya yang baru di masa depan mereka. Apa harapan guru untuk murid sekarang ini? Kelak mereka akan bekerja di bidang mereka masing-masing. Ada yang sebagai dokter, insinyur, teknisi, dan sebagainya. Murid akan menuju masa depan mereka masing-masing. Kita sebagai guru harus memiliki harapan bagi mereka semuanya. Harapan yang dapat kita titipkan melalui pengajaran kepada murid-murid. Transfer semangat yang akan membentuk kebudayaan masa depan ada di tangan guru. Transfer semangat yang akan membentuk pola hidup bermasyarakat dan sosial murid juga ada di tangan guru. Mengantarkan murid menuju mimpi dan juga kodrat mereka masing-masing. Mereka akan tumbuh dan berkembang. Itu semua ada di tangan guru saat mereka atau saat kita mengajar di kelas. Tidak terasa murid kita tidak hanya satu, dua, tiga, bahkan lebih. Mereka berasal dari latar belakang sosial yang beragam. Memiliki minat, bakat, potensi yang beragam. Dan mereka akan tumbuh sesuai kodrat mereka masing-masing, membentuk budaya yang akan berbeda dengan sekarang. Oleh sebab itu, kita sebagai guru memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kebudayaan. Bukan hanya untuk kelas kita, bukan hanya untuk sekolah kita, tetapi untuk negara dan bangsa, bahkan untuk dunia di masa depan. Peran guru sangat besar, yaitu untuk membentuk kebudayaan masa depan, tumbuh dan kembangnya kodrat anak. Hal apapun, bahkan ucapan satu kata pun dari guru, itu sangat penting dan berkontribusi bagi masa depan mereka. Bagaimana kelak murid nanti? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Cemo'ohan atau pujian akan membentuk mereka dan akan berkesan di hati mereka. Oleh sebab itu, dengan melihat begitu besarnya peran kita sebagai guru, apa yang dapat kita renungkan hari ini, apa yang dapat kita rencanakan, dan apa yang dapat kita lakukan bagi mereka. Bapak-Ibu guru, kiranya kita dapat merefleksikan makna peran kita sebagai guru yang dapat membentuk atau menitipkan kebudayaan di masa depan. Semangat belajar untuk guru-guru semua. Salam sehat dan terima kasih. selamat menikmati.